Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang dilakukan masyarakat Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat beragam. Ada yang bekerja di kantor, bekerja di pabrik, dan bekerja di sawah ataupun ladang. Murid-murid coba perhatikan ya ini gambar apa. Ya ini adalah gambar nasi. Murid-murid tahu tidak nasi merupakan makanan pokok sebagian masyarakat di Indonesia. Lalu bagaimana sih proses pembuatan nasi? Yuk kita bahas. Nasi berasal dari tanaman padi yang ditanam petani di sawah. Hasil panen padi kemudian digiling menjadi beras di tempat penggilingan. Dari tempat penggilingan ini, beras dikirim ke pasar. Di pasar, beras dibeli oleh toko atau pedagang beras. Setelah itu, beras dibeli oleh konsumen untuk kemudian dimasak dan disajikan di rumah. Proses-proses tersebut tadi menunjukkan contoh kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yuk kita masuk pembahasan lebih lengkap tentang apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Nah sekarang kita masuk apa itu bahan mentah, bahan setengah jadi, dan barang jadi. Bahan mentah. Bahan mentah adalah bahan yang berasal dari alam dan harus diolah terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan. Jadi murid-murid bisa lihat ya dari gambar ini ya. Ini adalah gambar dari batang pohon. Masih terlihat sangat jelas ya. Dari gambar ini adalah gambar batang pohon yang baru saja ditebang. Bahan setengah jadi. Bahan setengah jadi adalah bahan yang sudah mengalami pengolahan. Namun perlu diolah lebih lanjut agar dapat digunakan. Nah dari batang pohon yang tadi, yang baru ditebang tadi. Kemudian ya ini sudah lebih agak berbentuk ya. Dia sudah berbentuk menjadi balok kayu ya. Tetapi kayu-kayu ini harus diolah lagi menjadi barang jadinya. Nah sekarang kita masuk. Apa itu barang jadi? Barang jadi adalah barang yang telah selesai diolah sehingga dapat langsung digunakan. Seperti meja dan kursi yang terbuat dari kayu yang tadi ya. Distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau mengiringkan barang dan jasa dari tempat produksi atau produsen kepada orang yang memerluka atau yang menggunakan barang dan jasa atau konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Secara umum distributor dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Murid-murid dapat membacanya di buku cetak ESPS halaman 88 ya. Yang pertama, agen. Agen adalah pedagang yang menyalurkan barang langsung dari produsen. Contohnya adalah agen beras ini ya. Yang kedua adalah pedagang besar atau grosir. Yaitu pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali ke pedagang yang lainnya. Nah, jadi kalian bisa lihat ya. Contohnya adalah toko grosir sembako di pasar ya. Jadi, mereka menyediakan banyak barang ya. Tetapi jumlahnya lebih banyak. Dan yang ketiga adalah pedagang aceran atau pengecer. Yaitu pedagang yang menjual barang langsung kepada konsumen. Contohnya adalah warung-warung kecil seperti ini ya. Selanjutnya, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Konsumen harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kita harus bersikap hemat. Selanjutnya, kita akan masuk ke menghargai barang produk dalam negeri. Murid-murid sambil dibuka buku cetak ESPS halaman 90 ya. Negara kita Indonesia memproduksi berbagai kebutuhan sehari-hari. Kualitas barang buatan negeri kita tidak kalah dari negara lain. Bahkan, banyak yang kualitasnya jauh lebih baik daripada barang buatan negara lain. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya barang buatan negara kita yang dijual ke luar negeri atau biasanya disebut sebagai ekspor. Berikut adalah beberapa produk asli Indonesia yang terkenal hingga di luar negeri. Varian coklat Silver Queen, Chunky Bar, dan Ceres adalah melek coklat yang terkenal di Indonesia. Varian coklat tersebut diproduksi oleh PT Petra Food. PT Petra Food adalah perusahaan milik keluarga cua yang asli Indonesia. Produk-produk PT Petra Food telah di ekspor ke sekitar 17 negara di dunia. Di antaranya Thailand, Jepang, Filipina, Hong Kong, Australia, dan Cina. Ini adalah cafe yang sudah terkenal ya dan terdapat di berbagai mall. Ya, ini adalah Jeko Donut & Cafe. Jeko sekarang sudah sukses mengembangkan usahanya sebagai franchise sampai ke berbagai negara di dunia. Banyak dari orang Indonesia yang bahkan mengira Jeko adalah salah satu brand cabang cafe dari luar negeri. Tapi sebenarnya Jeko merupakan cafe asli Indonesia yang didirikan pada tahun 2005 oleh Johnny Andrean Group. Selanjutnya, ini adalah salah satu merek dari peraratan elektronik ya. Ya, ini adalah Politron. Politron adalah produk buatan asli dari Indonesia. Tenaga alih bahkan desainnya juga asli dari Indonesia loh. Politron diproduksi oleh PT Hartono Elektronik yang berpusat di Kota Kudus, Jawa Tengah. Nah, perusahaan Politron sudah berdiri sejak sekitar tahun 1970 dan menghasilkan produk-produk elektronik yang berkualitas. Barang elektronik buatan Politron saat ini telah di ekspor ke sejumlah negara tetangga seperti Filipina, Thailand, Vietnam, Myanmar, India, Pakistan, dan Sri Lanka. Selanjutnya, ini adalah merek dari Pasta ya. Ya, ini adalah La Fonte. Dari namanya yang ke Italian, banyak yang beranggapan kalau La Fonte adalah produk dari Itali yang diimpor ke Indonesia. La Fonte adalah produk asli Indonesia yang diproduksi oleh PT Bogasari. Produk La Fonte tidak hanya terkenal di Indonesia saja, tetapi juga terkenal di berbagai negara di Asia seperti Filipina, Korea, Hong Kong, Thailand, dan Malaysia. Dan yang terakhir, kita akan masuk ke bahan pakaian yang sudah terkenal hingga ke luar negeri, yaitu batik dan kain tenun. Batik dan kain tenun tidak sama ya, perbedaannya terdapat dari cara pembuatannya. Batik biasanya ditulis atau dibuat melalui proses pengecapan, sedangkan kain tenun dibuat dengan cara ditenun dan murid-murid tahun tidak. Kain khas Indonesia sudah menjadi bagian dari peragaan busana dunia. Para seriability kenamaan dunia sekelas Hollywood menggunakan kain batik dalam mendesain pakaiannya. Salah satu brand dunia yang memakai kain tenun Indonesia adalah Gucci asal Italia. Nah itulah contoh-contoh produk dalam negeri yang sudah diekspor ke luar negeri. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya ya. Wow, keren banget ya produk buatan Indonesia. Nah sekarang mis mau tanya nih, bagaimana cara kita menunjukkan sikap mencintai barang buatan dalam negeri? Nah murid-murid dapat membacanya dari buku ESPS halaman 90 ya. Sampai disini dulu ya pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di video yang akan datang ya. Tetap semangat, bye-bye.